Satu-satunya keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin Siapa namanya? Ali Zainal Abidin Ibn Hussein Putra Zainal Hussein satu-satunya Yang lain dibunuh semua kecuali beliau Dari sinilah adanya keturunan Rasul S.A.W Dari jalur Sayyidun Al-Hussein Wahai Ali Saya ingin tawarkan kepadamu Kamu tahu saya adalah orang yang kaya raya di daerah sini Maksud kamu apa? Saya pecinta keluarga Nabi Katakan kepada saya apa yang saya perlu bantu Saya akan bantu Kamu sebut saja Sekarang kamu hiasi kepala ayah saya Buat keranda yang terbaik yang pernah ada Bila perlu buat dari emas Buat seindah-indahnya Sehingga dibawa ke kampung, ke kota, demi kota Mereka orang semua akan fokus kepada kepala ayah saya Maksud kamu apa? Bahkan kalau kita mengenal kisah Salah satu di antara cucu Rasul S.A.W Yang mati dalam keadaan syahid Ada namanya Sayyidun Al-Hussein Hussein bin Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Roriyallahu ta'ala Sayyidun Al-Hussein waktu beliau wafat Waktu dia meninggal Di dalam peperangan namanya Karbala Dibunuh oleh Yazi bin Muawiyah Dan rombongannya Kemudian Sayyidun Al-Hussein dibawa kepalanya Mengelilingi daerah-daerah Berjuang di jalan Allah Berjuang di jalan Allah Itu bukan satu kehinaan Tapi kemuliaan Akhwani itu bukan satu kehinaan Tapi itu satu kemuliaan Lalu sebagian orang mengatakan Wah, lalu cerita-cerita seperti ini Sepertinya Habib ini Alirnya, enggak kita lebih berhak Kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidun Ali Kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidun Al-Hussein Kita lebih berhak untuk memiliki keluarga Nabi dan sahabat Nabi Tapi kan nanti sama kayak rombongan yang sini Justru kita ambil Ini kan orang-orangnya kita Ini mal haji Rasulullah begitu Wah, nanti kalau kita bilang Sayyidun Ali terus Nanti kita dibilang rombongan sini Enggak, justru kita ambil Harusnya kita yang memiliki Ghirah yang lebih besar Kepada sahabat-sahabat Rasul Kepada orang-orang yang terdekat Daripada keluarga Rasul Sallallahu alaihi wa'ala-alaikum Kisah yang menarik ketika Sayyidun Hussein Ketika itu dibawa-bawa kepala Keliling-keliling dari satu kota ke kota yang lain Demi Allah itu adalah kemuliaan Karena keluarga Rasul Sallallahu alaihi wa'alaikum Terbiasa untuk dirolim Karena sesungguhnya Bala Asyadun Nasi Balaan kata Rasul Allah Sallallahu alaihi wa'alaikum Orang yang paling besar Musibahnya adalah Al-Anbiya Para Nabi Kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah Kemudian semakin dekat orang itu kepada Allah Semakin musibah akan lebih besar Dia dapatkan Bukankah kalian melihat bahwa Pohon itu semakin tinggi Maka angin yang Menerpah kepadanya akan lebih besar Jadi kalau misalnya hidup kita adem-adem aja Tanyakan kepada keimanan kita Ketakuan kita Ini kemana ini kita Apa dilupain InsyaAllah Kok kayaknya adem terus hidup Enak terus hidup Gak ada musibah Gak ada gangguan Ujung-ujungnya kayak Fir'aun Fir'aun dari semenjak lahir Gak pernah sakit Sekalinya sakit Dikasih musibah InsyaAllah Ditergelamkan oleh Allah Ya'udzubillahimendah Mendah Sinul Hussein dibawa Tiba-tiba masuk ke kota Ke kota lain Ke kota lain Memang dihinakan Tapi sesungguhnya Itu adalah kemuliaan Karena orang tahu Orang mulia mau dihinakan Satu dunia tetap mulia Kalau Allah inginkan kemuliaan Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki Dan Allah menghinakan Siapapun yang Allah kehendaki Satu dunia memuji Media dia punya Tapi Allah sudah letakkan Dalam hati orang kebencian Kepadanya Mau ngomong apa Itu tetap aja Dan benci Betul lah Tazina Mau ngomong apa Mau baca berita Dimana aja Dia gak percaya Sudah Hati udah benci Mata yang sudah Dijadikan cinta Kepada sesuatu Maka yang nampak Di dalam Fikirannya Adalah hal-hal yang baik Tapi kalau sudah benci Kepada seorang Walaupun sesuatu yang baik Yang dilakukan oleh orang tersebut Tetap saja dipandang Intinya Sayyid Hussain Dibawa ke satu kota Ke kota yang lain Di satu kota Ada pecinta ahli baik Pecinta keluarga nabi Mengatakan kepada Satu-satunya keturunan nabi Namanya Ali Zain Al-Abidin Siapa namanya Ali Zain Al-Abidin Ibn Hussain Putra Sayyid Hussain Satu-satunya Yang lain dibunuh Semua kecuali beliau Dari sinilah Adanya keturunan Rasul S.A.W Dari jalur Sayyidun Al-Hussain Wahai Ali Saya ingin Tawarkan kepada Kamu tahu Saya adalah orang Yang kaya raya Di daerah sini Maksud kamu apa Saya pecinta Keluarga nabi Katakan kepada Saya Apa yang saya perlu Bantu Saya akan bantu Kamu sebut saja Saya memiliki Harta yang banyak Allah permudah Kepada saya Untuk memiliki Harta yang banyak Dan engkau Allah S.W Berikan ujian Maka kita saling Berbagi Mudah-mudahan Allah Mempermudah kamu Dan juga memberikan Pahala kepada saya Kata Sayyidun Ali Apa yang kamu bisa lakukan Saya bisa memberikan Harta sebanyak Apapun yang kamu mau Oke Sekarang Kalau kamu memiliki Harta yang banyak Sekarang Kamu hiasi Kepala ayah saya Buat keranda Yang terbaik Yang pernah ada Bila perlu Buat dari emas Muat seindah-indahnya Sehingga dibawa Ke kampung Ke kota Demi kota Mereka orang semua Akan fokus kepada Kepala ayah saya Maksud kamu apa Apa yang kamu inginkan Dari hal tersebut Apakah untuk Memuliakan ayah kamu Wahai Sayyidun Ali Demi Allah tidak Kata beliau Dengarkan apa yang dikatakan Sayyidun Ali Demi Allah tidak Yang saya inginkan Hanyalah Ketika kami Memasuki satu kota Demi kota lain Orang-orang Hanya fokus kepada Kepala ayah saya Sehingga mata mereka Tidak sempat untuk Melihat adik-adik Perempuan saya Yang dihinakan Yang dibawa Kemana-mana Kakak-kakak saya Perempuan-perempuan Dari Syaraif Dari keluarganya Rasulullah Yang dihinakan Sehingga mereka Tidak ada kesempatan Untuk melihat mereka Itu yang diinginkan Oleh Sayyidun Ali Daripada Menghias Ayahnya Supaya orang Fokus kepada Bapaknya Dan lupa Kepada Keluarga-keluarga Perempuan Baginda Al-Abi Bessar Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Wa'ala'ala Al-Fatihah